Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas prediksi harga Tera Luna Classic menurut algoritma pembelajaran mesin, CoinCodex. Jadi teman-teman, Tera Classic yang dulu pernah mencapai puncak dengan nilai 119,8 dolar saat ini masih terus mengalami tantangan dan tekanan, terutama setelah nilai stablecoin algoritmiknya, Tera Classic USD atau USTC, mengalami penurunan pada Mei 2022 lalu. Jadi teman-teman, menurut CoinCodex, algoritma mereka memperkirakan pertumbuhan harga Luna Classic akan berlangsung lebih lambat dari perkiraan di tahun-tahun mendatang. Yang menarik teman-teman, algoritma ini memandang bahwa Luna Classic akan diperdagangkan pada kisaran harga rendah 0,000007736 pada tahun 2024 mendatang. Jadi dapat dikatakan tidak ada lonjakan signifikan di tahun depan. Yang perlu teman-teman pahami, proyeksi CoinCodex menunjukkan Luna Classic mungkin hanya tumbuh sekitar 1,09% dari nilai saat ini hingga tahun 2024. Algoritma menunjukkan bahwa harga rendah dan tinggi Luna Classic pada tahun 2025 berkisar di 0,000007736 dan 0,000007737. Lalu teman-teman, tahun 2026 dan 2027 juga diproyeksikan, tetap stabil di kisaran yang masih seperti itu juga. Untuk teman-teman ketahui, menurut algoritma, pertumbuhan signifikan Luna Classic mungkin baru terjadi pada tahun 2027 dengan harga potensial antara 0,000007736 dan 0,000008757. Algoritma ini bahkan memproyeksikan bahwa Luna Classic tidak akan menghapus satu pun angka 0 di harganya saat ini hingga tahun 2028 mendatang, yang kemudian diperkirakan mungkin melonjak ke 0,000326. Namun harus teman-teman ingat, realita ini mungkin saja berbeda dengan hasil prediksi dari CoinCodex. Prediksi CoinCodex lebih lanjut menyatakan bahwa kembalinya Luna Classic ke nilai tertingginya atau ATH-nya sepertinya mustahil dalam waktu dekat. Bahkan hingga tahun 2029 sekalipun, di mana diperkirakan harga yang mungkin diperdagangkan saat ini ada pada level 0,000726 dolar. Jadi teman-teman, meskipun data CoinCodex cenderung beris, komunitas teral Luna Classic tetap optimis. Mereka percaya bahwa dengan konsistensi dalam membakar Luna Classic dan peningkatan yang dapat meningkatkan kegunaan Luna Classic, pemulihan mungkin bisa terjadi. Beberapa bahkan berharap Luna Classic bisa mencapai kembali label harga 1 dolar dan beberapa inisiatif positif sudah dalam perjalanan. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update lebih lanjut. Mohon bantuan like, komen, dan share video ini ke teman-teman Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya.